Intro Nah ini tahu ini sering banget, mama gue masak Langsung kita makan, uh lembut, ya iyalah tahu, kok keras batu bata Oke guys, bersama gue Jerry Andrian Hari ini gue mau kasih olahan tahu Nah ini tahu ini sering banget, mama gue masak tahu kecap gitu guys Rasanya enak, medok banget Terus gurih-gurih manis gitu lah ya pokoknya ya Bikinnya mantap, bikinnya mantap, bikinnya simple Untuk bahan-bahan yang pasti kita perlu yang namanya tahu Di sini gue pakai tahu putih yang di pasar itu Kalian bisa pakai tahu sutra, tahu apapun itu ya guys Tapi gue saranin tahu putih aja, jangan tahu kuning Kemudian untuk bahan tambahannya di sini kita perlu yang namanya bawang putih Terus kita perlu jahe, ntar kita geprek aja Terus cabai keriting Kemudian di sini gue pakai daging ayam ya Daging ayam yang gue cincang Kalian bisa ganti udang, bisa ganti daging sapi dan sebagainya Sama untuk tambahannya lagi kita perlu kecap asin, kecap manis, sama minyak wijen guys That's it, sungguh simple, tapi mantap Langsung kita bikin Pertama-tama kita potong dulu nih tahunya Waduh, mantap Siapa sih yang gak suka tahu Lembut-lembut gitu ya kan Salah satu makanan kesukaan gue nih tahu Ini potongnya agak-agak gede aja Dan kita bakal goreng bentar Nah di sini gue potongnya kurang lebih begini nih ukurannya guys Sambil motong-motong kita bisa siapin minyak panas Oke ini udah kita potong, lalu kita goreng ya Kita goreng sampai agak kecoklatan aja luarnya Gak usah sampai garing banget Nah ini fungsinya goreng ya selain ngasih tekstur Ini juga bakal bikin tahunya jadi lebih firm, lebih padat gitu, lebih keras luarnya Jadi ketika kita masak sama kecap-kecapan tuh gak hancur Seperti itu teorinya Sambil kita goreng tahu, kita bisa langsung tumis bumbu-bumbunya guys Langsung kita mulai Ini cepet banget, simple Mudah sekali Kasih sedikit minyak di wajan buat numis bawang-bawangan sama cabai-cabaian Amat sangat mudah masukin ya bawang putih Kemudian kita masukin juga jahe Nah ini jahenya gue iris-iris aja sama geprek dikit Gak usah diparut, takut aromanya terlalu strong Sama cabai keriting, nah kalau kalian suka pedas masukin aja cabai rawit guys Ini kita tumis sampai wangi aja, jangan sampai kecoklatan Apalagi kekuningan, soalnya jauh Gila, garing banget level gue lawaknya Oke, ini sudah harum sekali guys Bisa kita masukin daging ayam cincang Mantap Ini kita tumis ya Sampai matang, sampai wangi By the way, daging yang gue pakai, daging ayam bagian dada Kalau kalian mau yang lebih lembut, lebih kenyal-kenyal Kalian bisa pakai bagian paha Kalau kalian mau yang lebih seret Seret Yang lebih seret gitu, bagian dada Dan dia jauh lebih dikit minyaknya Jadi lebih cocok kalau yang mau diet Nah, sambil menunggu ayamnya matang Kita bisa angkat tahunya, jangan sampai kelupaan Nah, ini kayak gini aja sih cukup ya Kalau kalian pengen sampai garing ya boleh, bebas Tapi gue saranin sih sampai segini aja Cukup Jadi dia masih ada lembut-lembutnya Seperti kasih sayang ibu kepada anaknya Oke, balik lagi ke ayam Kita gini-giniin biar kalian profesional ya kan Mantap, ini udah matang nih ayamnya Bisa kita siram kecap-kecapan Kecap asin Seperti biasa, detail resipi gue cantumin di description box Jadi cek aja gengs Nah, ini kalau kalian punya sos tiram Punya sos tomat, sos sambal Dan kalian pengen masukin Masukin aja guys, gak apa-apa Oke, ini kita masak bentar sampai caramelize Kita siram air abis itu Ayamnya juga udah kecoklatan Lalu kita bisa kasih air ya Nah Kita masak Nah, disini kita bisa cobain rasanya Kalian bisa tambahin garam sama lada putih Disini gue mau kasih agak banyak lada putihnya Kenapa? Karena gue suka Cocok kayak gitu pake lada putih agak banyak Ini preference ya Suka-suka masing-masing orang Sudah mau jadi, bener-bener cepet Kita cobain rasanya udah mantap atau belum Duh, mantap Oke, ini udah setep banget Sekarang kita masukin tahunya guys Hati-hati, dia lunak Kita masak bentar sampai kecap-kecapannya meresep Ke tahunya dan selesai Nah, kalau kalian pengen agak sehat ya Sebenarnya tahunya gak digoreng juga gak apa-apa Jadi, langsung aja tuh Terus, ini kita balik Ini, balik-baliknya satu kali aja Jangan terlalu sering Kalau sisinya udah coklat Baru kita balik Sedap, ini udah kelar Bisa kita matiin Bisa keliannya tuh udah medok banget Kecap-kecapannya meresep Kita matikan lalu Jangan lupa Minyak wijen Ini kita kasih di akhir aja Soalnya Kalau di awal dia aromanya bakal hilang Dan kurang mantap Kurang intens Jadi, kasihnya di akhir Sudah jadi Tinggal kita piringin Bisa kalian lihat Seberapa medoknya ini Pecinta tahu Wajib banget masak ini Enak Ekonomis Mantap Mudah Cepat Bergiji Bergiji Wah, gila wangi banget Minyak wijennya Saatnya mencicipi tahu ala mama gua Mama style Ini salah satu yang bikin nostalgia Iya Dari zaman bocah mama gua udah sering masak tahu diginin cuy Tahu kecap Pakai daging Mantap Langsung kita makan Oh lembut Ya iyalah tahu Kok keras batu bata Langsung guys Tahu diginiin emang favorit banget Udah juara lah Dagingin lah Dia apa ya Teksturnya yang lembut Terus luarnya agak garing-garing dikit gitu Ketemu sama medoknya kecap-kecapan Wangi bawang putih Minyak wijen The best banget ini cuy Asli Hmm Udah gitu makan tahunnya tuh kayak gak terlalu berdosa gitu loh Gak tau kenapa ya Kayak agak sehat gitu rasanya bawaannya Ini enak pokoknya Mama-mama di rumah Mama muda Teman-teman kosan Harus bikin ini guys Hmm Bye Oke guys Oke guys Bersama gue Jari Andrian Di video kali ini gue mau Halo Saatnya mencicipi Tahu Alam mama Saatnya mencicipi Saatnya mencicipi Tahu Sampai jumpa di video selanjutnya